Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube solusi tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara membuat polling di komentar instagram seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube solusi tv oke, selamat menikmati oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi dashboard profesional tidak muncul di instagram untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas oke teman-teman, jadi di instagram seperti yang kita tahu ada fitur terbaru ya, dimana kita bisa membuat polling atau voting di kolom komentar nah untuk caranya, disini pastikan aplikasi instagram kalian sudah di update ke versi terbaru nah kalau sudah di update, kita bisa langsung buka instagramnya kemudian setelah di instagram kita bisa buat postingan seperti biasa ya teman-teman kita klik lagi selanjutnya nah di bagian ini teman-teman sebelum kita bagikan, kita share postingannya kita klik di bagian caption seperti ini nah maka nanti akan muncul opsi polling ini kita klik saja langsung nah ini teman-teman bisa langsung ketik aja pertanyaannya ya kita ketik disini nah misalnya seperti ini kemudian untuk pilihan jawabannya kita klik di kotak ini teman-teman nah kemudian kita masukkan jawabannya kemudian selanjutnya kita klik lagi yang di bawah pilihan kedua nah kalau teman-teman mau tambahkan jawaban lain mungkin disitu ada lebih dari dua jawaban nah teman-teman bisa tambahkan opsi lainnya ini kita klik saja nah langsung teman-teman buat ya nah disini maksimal jawabannya itu hanya empat teman-teman disini saya akan buat empat jawabannya nah nah disini tertera polling tidak bisa diedit setelah posting jadi pastikan sebelum kalian posting pertanyaan kalian sudah benar kemudian opsi jawabannya pun juga sudah benar teman-teman nah jika sudah bisa langsung kita klik checklist nah oke setelah seperti ini bisa langsung kita bagikan oke kita tunggu sampai selesai postingannya nah ini sudah terposting teman-teman jadi coba kita lihat di komentar ya kita klik komentar ini nah maka nanti akan muncul polling yang kita buat tadi teman-teman nah untuk memberi jawabannya bisa langsung kita klik saja jawaban mana yang mau kita pilih ini misalnya saya klik nomor 2 nah maka dia akan terlihat teman-teman ada satu tanggapan nah coba disini saya akan lihat dari akun yang kedua ya teman-teman nah ini kita klik nah ini dia postingannya tadi ya teman-teman nah coba kita lihat di kolom komentar ada atau enggak untuk pollingnya tadi kita klik nah ada ya teman-teman pollingnya muncul di kolom komentar audience juga misalnya disini saya pilih nomor 4 nah akan terlihat disini ada dua tanggapan jadi satu tanggapan di nomor 2 dan satu lagi nomor 4 nah jadi ketika kita memberikan jawaban orang lain gak akan tahu jawaban apa yang kita pilih jadi mereka itu hanya tahu kalau kita juga memberikan jawaban teman-teman tanpa tahu jawaban apa yang kita kasih seperti ini ya hanya ada dua tanggapan nah jadi seperti itu ya caranya teman-teman untuk membuat polling di komentar instagram jadi caranya cukup mudah untuk teman-teman coba oke semuanya jadi itu tadi tutorialnya cukup sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati